selamat menikmati salah satunya yaitu sekolah ini harus menjaga kebersihan baik kebersihan puas ataupun di halaman dan di kamar mandi dan serta lingkungan sekitarnya kalian pun bisa menerapkan kebersihan di rumah masing-masing siapa yang suka membantu ayah bundanya membersihkan rumah ibu yakin kalian pasti suka membersihkan rumah baik di dalam rumah ataupun di kekalangan selain itu sekolah adi-wilatah pun selalu menjaga sekolahnya bebas dari sampah artinya sekolah itu telah mengelola sampah dengan baik kalian jika sudah makan atau beli jajan kemasannya harus dibuang ke tempat sampah sesuai jenisnya jenis sampah itu ada tiga ya yaitu pertama sampah organik sekarang kita di sekolah kita itu sudah ada kositer jauh yaitu tempat sampah tiga warna yang pertama yaitu tempat sampah organik tempat sampah organik ini buat menyimpan sampah organik contohnya sisa makanan daun-daun kering sisa sayuran ya kemudian yang keduanya yaitu sampah non organik non organik ini yaitu kita bisa dikulai oleh bakteri contohnya sampah plastik ya tempat sampah plastik seperti botol bekas minumannya yang dari plastik kamu bisa membuatnya kesini ini sampah organik yang ketiganya yaitu sampah B3 ya B3 itu yaitu bahan berbahaya dan beracun untuk kalau di sekolah itu biasanya jarang ya tapi suka ada seperti batu-baterai bekas ya kemudian pecahan kaca kemudian kaleng nah itu berbahaya bisa kalian simpan di tempat warna yang merah ini yaitu sampah B3 ya anak-anak sekalian di depan peralaman kalian sekolah kalian kami telah menangkap taman-taman kecil ya di pojok sana dan di pojok depan ini ada 3 blok taman dan nanti tanamannya tumbuh syukur dan sekolah ini kelihatan kestri dan kita menuju ke sebelah sana ya nah sekarang ibu sudah berada di depan halaman sekolah kita yaitu di pinggir kanan ya ini udah ditata sedemikian juga sudah ditanam halaman bias ya dan ini lengkap dengan komposter ya komposter itu yaitu tempat sampah organik jika ada daun-daun kering atau sampah organik yang lainnya kita bisa simpan di sini yang nantinya sampah tersebut akan tergulai menjadi kompos dan menjadi pupuk buat tanaman di sini kemudian di sebelah sana kalian tahu di sebelah pojok depan itu yang dulunya ada pohon jambu karena pohon jambunya terkena lama maka ditebang dan kita jadikan tanaman toga atau tanaman obat keluarga kita sesebelah sini tanaman toga ini kami sudah menanamnya seperti lengkuas atau raja kemudian ini serai dan ini ada jeruk mitis kemudian di sini ada jahe ada daun katuk pohon katuk dan pohon sirik kekirik ya kebetulan tanamannya ini baru ditanam jadi masih kecil-kecil mudah-mudahan ini segera tubuh subur dan ini tanaman yang berguna untuk kesehatan untuk menjika penyakit ataupun untuk mengobati ini tanaman herbal dan kesebelah sini di depan sana ada pojok taman juga di sini tanaman bias dan ini di bawah paham lengken di sini paham lengkennya kalian sudah mengetahui ini tidak di dalam tapi sebagian ada yang di dalam karena mengganggu bangunan yang di depannya tapi di bawahnya sudah ibu tanami tanaman bias ya menanggu jalan ini setelah tumbuh dengan bisa mudah-mudahan kalian juga bisa memelihara tanaman ini ya sehingga tumbuh dengan sukur kalian pun harus suka menanam tanaman bisa diterapkan di rumah masing-masing bisa kalian di taman kecil atau di pot ya kalau misalkan lahan kita sedikit kita bisa gunakan pot untuk menanam tanaman bunga atau tanaman hias lainnya bisa saja di depan ya nanti juga kebelakang ada lahan kosong ya kalian sudah tahu lahan kosong tidak terpakai ya kita akan bertanam tanaman ya tanaman sayur dan buah oke mari kita ke belakang ada kita kalian tahu kan di belakang sekolah kita ada lahan yang asalnya tidak terpakai ya sekarang kita akan fungsikan untuk kebun sayur dan kebun buah yang paling gampang kita akan menanam sayur ini siapa yang tahu namanya ini daun bawang ya atau bawang daun cara menanamnya ini ada anaknya istinya nah kita akan botol yang ada akarnya kita bisa tanam langsung ya ini kita akan tanam disini kalian pun bisa mencoba menanam dipot ya di rumah kalian masing-masing ini kira-kira karena ini tingginya kurang lebih 50 cm ya dan akar ini akarnya akar serabut akar serabut itu tidak terlalu panjang kita kasih jarak sekitar 30 cm saja ya biar nanti yang kawan akar ini tidak lebih dari tingginya nah ini disini kenapa memilih bawang daun karena bawang daun ini mudah ditanam dan cepat tunggunya tidak memerlukan perawatan yang susah cukup dikasih sedikit dan gabah ya ini biar tanahnya tidak begitu padat dan kori-kori darahnya cukup untuk tanaman dikasih dikasih